Hai assalamualaikum Oke berjumpa lagi di video kali ini saya akan membagikan cara mengatasi tidak bisa menampilkan gambar di Windows kalian guys seperti ini tampilannya ini ada pesan yang artinya memori kita sudah habis padahal untuk artinya masih banyak dan ramnya masih tersisa sekitar tiga gigan sini tetap tidak mau mau memunculkan gambar preview Nah kita lihat di task manager ini untuk RAM nya masih banyak cuma CPU nya sedang overload tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuka file gambar tadi guys Oke disini Bagaimana caranya Oke caranya sangat mudah sekali guys kalian keluar dulu dari task manager ini nanti kita lihat masih belum bisa itu membuka file preview gambar nah disini kalian masuk ke Windows kemudian kalian ketikan di pencarian yaitu color manajemen yang atas sendiri ini guys kalian pilih jika sudah muncul tampilan seperti ini kemudian kalian pilih tab advance nah tab advance ini ada banyak opsi-opsi yang kalian mungkin sedikit agak bingung nah disini kalian pilih saja opsi yang pertama kemudian kalian Scroll ke atas sampai yang nama menemukan yang namanya akvas web standart nah disini kemudian kalian pilih close dan langsung kalian refresh kalian buka file gambar tadi maka akan muncul file gambar tadi guys Oke sangat mudah jika ada yang kurang jelas kalian bisa tanya di kolom komentar dan ini untuk adanya masih tetap sama tidak kita rupa apa-apa Oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati